Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang aku akan kembali membahas tentang proyek serial animasi Elemental, terutama kepada suku Kerajaan Api. Elemental adalah sebuah proyek serial animasi yang sedang dikerjakan oleh Brightspark Studio. Ini adalah sebuah hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia yang dikerjakan di Australia. Serial animasi ini bercerita tentang enam suku penguasa elemen yang bertarung untuk memperebutkan The Orb of Knowledge, sebuah benda ajaib yang dikatakan mampu mengabulkan semua permintaan. Salah satu dari enam suku itu adalah suku api. Dikatakan mereka adalah sekelompok orang yang secara aneh tubuhnya mampu tahan terhadap api dan segala macam hawa panas lainnya. Desas-Desus mengatakan kalau suku ini tinggal di dasar kawah gunung berapi terbesar di negara Indonesia. Sebuah gunung berapi yang pernah mencatat secara mengerikan bagi dunia di masa lalu. Tapi bagaimana mungkin ada sebuah suku yang tinggal di tempat mengerikan seperti itu? Entahlah, tidak ada satupun yang bisa memastikan rumor tersebut karena itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Satu hal yang pasti, suku ini sangat terkenal dengan kepiawainya dalam menciptakan senjata. Senjata yang sudah ditempa oleh api legendaris mereka tidak akan pernah bisa rusak. Saking hebatnya, dikatakan kalau semua senjata hebat yang pernah dikenal dalam sejarah manusia adalah hasil ciptaan mereka. Rumor tentang kehebatan mereka tidak berhenti di situ. Nama mereka juga sering dikait-kaitkan dengan berbagai macam cerita rakyat dan legenda di seluruh dunia. Saat ini, kerajaan mereka sedang bersiap untuk mengikuti perang elemental. Dan kali ini, kandidat yang terpilih sebagai wakil dari kerajaan api adalah seorang wanita bernama Agni. Dia adalah seorang kesatria sekaligus putri dari sang maharaja kerajaan api. Agni mahir bertarung menggunakan pedang dan juga kekuatan api merah. Selain itu, dia juga bisa memanggil sang dewa api untuk ikut bertarung bersamanya. Agni memang seorang petarung yang handal. Meskipun begitu, dia tidak terlalu suka dengan status seorang kesatria. Semua hingar bingar tentang kekuatan dan kemampuan ini juga tidak terlalu berarti bagi dia. Agni malah lebih suka menjalani kehidupannya sebagai seorang musisi. Lebih tepatnya, sebagai seorang rapper wanita yang diiringi dengan irama musik tradisional. Kehebatan kekuatan api yang dimiliki oleh Agni hanya bisa ditandingi oleh satu orang saja, yaitu sang kakak. Akan tetapi, para tetua di kerajaan api lebih memilih untuk mengirim Agni sebagai wakil mereka di perang elemental ketimbang kakaknya. Alasannya, karena para tetua merasakan ada sebuah kejahatan maha besar yang bersemayam dalam diri sang kakak. Oke, itu tadi adalah seluk beluk dari suku api, sekaligus kesatria yang dipilih oleh mereka untuk menjadi wakil dalam perang elemental, yaitu seorang kesatria wanita bernama Agni. Di video-video selanjutnya, aku akan membahas tentang suku-suku lainnya, seperti suku air, suku tanah, dan segala macamnya ya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang proyek serial animasi elemental ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti aku bakalan live dengan Pak Rene Ishak, selaku produser dari serial animasi elemental ini. Jadi aku bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian ke dia. Makanya tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ini ya. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video-video.